Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deddy Sitiadi Peserta Sekolah Paralegal Bapak Syugni Tumi Pengata SAHMH Sini saya akan Membahas Tentang Paralegal Gugatan Perselesihan Hubungan Kerja Dalam rangka menjalankan tugas Sekolah Paralegal ini Pada pertemuan yang ke-9 Yaitu membahas tentang Dasar-dasar hukum kasasi Di Mahkamah Agung Lalu dasar-dasar hukum Peninjauan kembali di Mahkamah Agung Serta dasar-dasar hukum Eksekusi putusan Dasar hukum kasasi Pada peradilan Tata usaha negara Atau sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Yaitu Pemeriksaan kasasi Untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan peradilan agama Atau Yang diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata usaha negara Permohonan kasasi di Mahkamah Agung Hanya dapat diajukan Terhadap perkaranya Yang telah menggunakan Payah hukum banding Kecuali Ditentukan oleh Undang-undang Atau Karena adanya putusan Pengadilan tingkat pertama Yang oleh Undang-undang Tidak dapat Dimohonkan banding Permohonan kasasi Hanya dapat Diajukan Satu kali Diajukan oleh Pihak yang Berperkara Atau Wakilnya Yang secara khusus Dikuasakan Untuk itu Dalam Perkara Perdata Atau Perkara Tata usaha negara Yang Diperiksa Dan diputus oleh Pengadilan Tingkat banding Atau Tingkat terakhir Di lingkungan Peradilan umum Lingkungan Peradilan agama Dan lingkungan Peradilan Tata usaha negara Permohonan Kasasi Disampaikan Secara tertulis Atau Ulisan Melalui Panitra Pengadilan tingkat Pertama Yang telah Mengutus Perkaranya Dalam Tenggang Waktu 14 hari Sesudah Putusan Lalu Setelah Selambat Selambat 7 hari Setelah Permohonan Kasasi Terdaftar Oleh Panitra Di pengadilan Tingkat Pertama Lalu Memberitahukan Kepada Pihak Lawan Pemohon Pemohon Kasasi Juga Wajib Menyampaikan Memori Kasasi Dalam Tenggang Waktu 14 hari Setelah Permohonan Dicatat Dicatat Dalam Buku Datar Lalu Pihak Lawan Juga Berhak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Selambat Lambatnya 14 hari Sejak Diterima Salinan Putusan Memori Kasasi Pemeriksaan Kasasi Dilakukan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Surat-surat Dan Hanya Jika Dipandang Perlu Mahkamah Agung Mendengar Sendiri Para Pihak Atau Para Saksi Atau Memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama Atau Pengadilan Tingkat Banding Yang Memutus Perkara Tersebut Mendengar Para Pihak Atau Para Saksi Dalam Mengambil Keputusan Mahkamah Agung Tidak Terikat Pada Alasan-alasan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Dan Dapat Memakai Alasan-alasan Hukum Lain Selanjutnya Pembahasan Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali Adalah Upaya Luar Biasa Upaya Hukum Luar Biasa Karena Pada Dasarnya Putusan Ini Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Bersifat Pinal Tidak Bisa Diganggu Bugat Padanya Mengandung Berbagai Macam Kekuatan Mengikat Yang Mutlak Pada Para Pihak Peninjauan Kembali Itu Yaitu Memeriksa Dan Mengadili Atau Memutus Kembali Kutusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Diketahui Terdapat Hal-hal Baru Yang Dahulu Tidak Dapat Diketahui Yang Apabila Terungkap Maka Keputusan Hakim Akan Menjadi Lain Peninjauan Kembali Hanya Dapat Diajukan Bila Terdapat Alasan Alasan Sebagai Berikut Yang Pertama Apabila Putusan Berdasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus Atau Didasarkan Pada Bukti-bukti Yang Kemudian Oleh Hakim Pidana Dinyatakan Palsu Yang Kedua Apabila Setelah Perkara Diputus Ditemukan Surat-surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan Lalu Alasan Yang Ketiga Apabila Telah Dikabulkan Suatu Hal Yang Tidak Dituntut Atau Lebih Daripada Yang Dituntut Yang Keempat Apabila Mengenai Suatu Bagian Dari Tuntutan Belum Diputus Tanpa Dipertimbangkan Sebab-sebabnya Alasan Selanjutnya Yaitu Apabila Pihak-pihak Yang Sama Mengenai Suatu Soal Yang Sama Atas Dasar Yang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya Namun Diberikan Putusan Yang Bertentangan Satu Sama Lain Alasan Selanjutnya Apabila Suatu Putusan Terdapat Suatu Kehilapan Hakim Atau Suatu Kegeliruan Yang Nyata Permohonan Peninjauan Kembali Harus Diajukan Sendiri Oleh Para Pihak Yang Berperkara Atau Ahli Warisnya Atau Seorang Wakilnya Yang Secara Khusus Dikuasakan Untuk Hal Itu Lalu Tenggang Waktu Mengajukan Peninjauan Kembali Ini Adalah 180 Hari 180 Terhadap Alasan 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 Tadi Disebutkan Yaitu 180 Hari Sejak Diketahui Kebohongan Atau Tipu Muslihat Sejak Ditemukan Surat Surat Bukti Sejak Ditemukan Sejak Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Telah Diberitahukan Kepada Pihak Yang Berperkara Sejak Putusan Yang Terakhir Dan Bertetang Itu Memperoleh Hukum Tetap Dan Telah Diberikan Kepada Pihak Yang Berperkara Selanjutnya Eksekusi Putusan Pada Prinsipnya Eksekusi Putusan Itu Merupakan Tindakan Paksa Menjalankan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Baru Merupakan Pilihan Hukum Apabila Pihak Yang Kalah Tidak Mau Menjalankan Atau Memenuhi Isi Putusan Secara Sukarela Jika Pihak Yang Kalah Bersedia Mentaati Dan Memenuhi Putusan Secara Sukarela Tindakan Eksekusi Harus Disingkirkan Oleh Karena Itu Berbeda Halnya Antara Menjalankan Putusan Secara Sukarela Dan Menjalankan Putusan Secara Eksekusi Jadi Jangka Waktu Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela Oleh Pihak Yang Kalah Tidak Diatur Dalam Perundang Undangan Jika Putusan Tidak Dilaksanakan Maka Pihak Yang Menang Dapat Memaksakan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Dengan Mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh